Hai maksud saya kalau ada tak tebus nggak papa karena ini klipnya besar dari SDG kan dia disini Hai pas ada di dirimu kalau tadi tanggal lima anak tanggal lima kalau memang masih ada barangnya di sini kalau ada barangnya masih ada di sini buat apa gitu kalau ditaruh di dalam atau ditaruh buat muter nak gitu kalau seperti besi ini nanti diangkut gitu mobilnya parkir di situ dia di jual sini rantai yang mahal krimnya itu rantai 1.750.000 ya di sini cuma 5000 saya limbang punya masalah kalau masuk ke sini rosok kok pak masuknya ke sini itu rosok masih seperti apa kalau masih masih bisa dipakai jangan jual masuk ke sini itu rosok gitu sayang siapa aja kalau limbang ke sini kelihatannya masih bagus saya sudah bilang gitu loh mas kalau masih bisa dipakai jangan dijual dulu itu tapi itu saya nggak tahu mana-mana masalahnya di sini di sini kalau siang tenaganya ada yang kerja gitu loh ngotong bisnis seperti ini setelah kalau nggak ketemu ya saya LP kan saya bertambah orang ke polisian ya maksudnya maksudnya kalau masuk ke sini itu pak ya rosok gitu aja lah gitu loh ya ya seperti ini loh dijuang-juang dan lepar-lepar gitu ya gitu loh sambil kalau masih dibakai kenapa dijual mas gitu loh yang namanya sopir loh biasanya kalau sopir itu kebel sama bosnya minta kirim duang kalau ke telatan suak lah maksudnya gitu gitu loh bukan bukan buat masalah tepat rosok dijual di sini langsung diambil lagi maksudnya kalau rosok itu udah hilang gitu loh apalagi tanggal 5 ya iya sekarang tanggal berapa? tanggal 22 22 berapa hari itu? 17 hari iya he he gitu loh dijual 5 kilo per kilo kilo per kilonya kan 5 ribu iya klaimnya 1 juta 750 saya kena klaim kali berapa nih itu maksudnya disini terlupa kalau ada barang kalau agak bagus saya sempir-sempir mana aja lah mas kalau masih dibakai jangan dijual maksudnya kalau masuk ke sini rosok gitu loh dianggut public gitu bukan masalah ada barang bagus tak taruh juga kalau di sini gitu gitu loh langsung dianggut siapa aja gitu dia rosok seperti ini gitu loh mas amin kau telat uang kalau telat uang kau udah kebel sama bosnya gitu lah aslinya itu ini mestinya kan dia biasa muat koil sekarang muat kertas jadi pengatannya dicual sama dia kertas di sini nggak 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 maksudnya gini bukan dia itu biasa kan muat koil kalau muat koil kan butuh rantai butuh rataan koil sekarang dia itu muat kertas jadi jadi nggak dipakai sama dia dicual kan bukan hanya dia bu ini maaf saya masukkan ke medsos ya untuk edukasi dia juga ya kan salahnya dia kalau di sini pak jangan anu masalahnya orang medula medula mau selesai beli di sini sampai ke semarang sampai ke lari orang medula jangan sampai dimasukkan sama anu kalau yang dua yang dua aja kalau yang beli itu masalah beli rosok ini kan berarti dukasi aja kan berarti dukasi berarti dukasi buat cupennya kalau orang saya beli itu aku beli di sini limpan rosok saya kan nggak nyalain ibu kan saya kan nggak nyalain ibu kalau misalkan masih ada kalau ada di sini kalau ada di sini kalau ada di ambil masalah saya kalau nimbang di rosok langsung taruh sini lah kalau nimbang langsung turun sendiri taruh sini bukan langsung saya taruh-karuh taruh panah itu berarti nggak ada ya nasibmu kalau kamu kan ini ada barangnya kamu ditampuni kalau keturangan kita tempel atkosnya ya kalau di sini tidak langsung dibuang sini itu langsung di sini aja ya enggak ini tempatnya kesimu tapi kalau buat di sini bukan tempat baik taruh mana tapi tidak tahu masalah disini anak-anak banyak itu loh makanya 5 kali kamu juga ngawur-ngawur kalau ini bukan kehabisan uang karena muatannya ganti muat kertas kalau muat kertas nggak pakai rantai nggak pakai tataan koil sehingga peralatan itu dijual sama dia nah weh ya udah, bu pasti bu ya ya, 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 masalah